Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan dan mutasi kepada 11 pejabat di Kementerian Perhubungan yang terbukti lalai dalam tugas, sehingga menyebabkan 5 maskapai melanggar 61 izin rute penerbangan. Meski tamarinci nama-nama, Jonan hanya mengatakan 3 orang dari Eselon 2, 7 orang Eselon 3, dan 1 orang Principal Operation Inspector atau POI. Yaitu 3 orang Pejabat Eselon 2 di lingkungan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, 7 orang Pejabat Eselon 3 di lingkungan Direkturat Jenderal Perhubungan Udara, dan 1 Principal Operation Inspector yang di Direkturat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi nanti ada yang dinonaktifkan kalau langsung, kalau tidak langsung akan mendapatkan sanksi-sanksi lain, termasuk di alitugaskan dan dinonaktifkan.